Dambak dari kebakaran di Kampung Bandan pada mangan Jakarta Utara pagi tadi mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta di stasiun Kampung Bandan terganggu. Selain itu salah satu gedung milik PT KAI yang berada di lokasi hangus terbakar. Kebakaran yang diketahui mulai dari pukul 10 pagi tadi menyebabkan sejumlah perjalanan kereta mengalami gangguan hingga berjam-jam. Lebih dari 2 jam api berkobar dan menghanguskan lebih dari 200 bangunan. Ada pun rute perjalanan kereta yang mengalami gangguan yakni manggarai arah Jakarta Kota, Jakarta Kota menuju Ancol dan kereta luar kota dari Jakarta Kota menuju Purwakarta. Keterlambatan disebabkan banyaknya barang milik warga di jalur kereta dan pemadaman listrik di jalur stasiun Ancol menuju Jakarta Kota. Hingga pukul 2 siang tadi arus listrik jalur atas sendiri dari stasiun Ancol menuju Jakarta Kota masih dipadamkan hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman. Sudah ada terjadi hambatan-hambatan untuk perjalanan KRL yang ditambah lagi tadi kemudian ada gangguan kebakaran. Sehingga perjalanan kereta api khususnya KRL ini mengalami hambatan dikarenakan kita melakukan pengamanan untuk keselamatan yaitu pemutusan anugerah listrik aliran atas dulu. Namun pada pukul 12.30 untuk jalur Jakarta Kota ke arah Gambir itu sudah kita uangkan lagi. Kemudian yang dari Kampung Bandan dari Jakarta Kota ke Ancol sementara ini masih belum bisa on. Yang kemudian dari Jakarta kalau tujuan Kampung Bandan itu sebetulnya tidak ada masalah. Hanya di sana masih ada perumahan masyarakat. Kemudian lain-lain adalah kerugian dari Ketik Rekam sendiri di samping memang terhambatnya perjalanan Ketik Rekam di. Kemudian juga ada bangunan kami di Kampung Bandan sana yang terkenal. Terima kasih. Terima kasih.